Pada siswa, sekarang kita aljabar menjabarkan kuadrat, nanti kebalikannya pemfaktoran kuadrat. Saya ulangi lagi, jabarkan. Jabarkan itu artinya membuka kurung. Gimana caranya? Dikalikan satu persatu empat kali. Pertama, P kali P, apa? P kuadrat. P kali plus 5, plus 5P. Min 2 kali P, min 2P. Terakhir, min 2 kali plus 5, min 10. Nah, kemudian selalu ada cukup yang sama, anak-anak. Disatukan ini yang sama. Plus 5P dan min 2P, karena sama-sama sejenis. Sehingga menjadi P kuadrat, plus 5 min 2P. Jadi, saya hitung angkanya, 5 dan min 2, yang warna merah ini. Min 10. Sehingga hasil akhirnya adalah P kuadrat, plus 3P, min 10. Nah, ini namanya penjabaran kuadrat, karena bentuk kuadrat. Pangkat 2. Begitu ya. Sekali lagi. Sekarang, jabarkan masih seperti ini. K plus 7, kali K min 4. Bagaimana caranya? K kuadrat, ya, K kali K akan kuadrat. Terus, plus 7 min 4. Dijumlakan ini, plus 7 min 4. Kali K. Terus, plus 7 kali min 4. Min 28. Ya, cara cepatnya begitu. Tidak usah dikalikan. Min 4K, plus 7K, langsung saja gini. Sehingga hasil akhirnya, K kuadrat, plus 3K, min 28. Gitu. Jadi, yang tengah itu merupakan penjumlahan. Jumlah dari 7 dan min 4. Jumlah ya. Yang belakang ini merupakan perkalian. Persetujuh kali min 4. Hasil kali. Begitu. Oke. Baiklah. Satu lagi. Ini. Y min 6 kali Y per 3. Apa hasilnya? Y kuadrat. Min 6 per 3. Kali Y. Min 18. Sama dengan. Y kuadrat. Min 3Y. Min 18. Begitu ya. Oke. Ini sudah pernah yang lalu. Jadi, bisa akan lancar ini. Sekarang, para sisa. Kebalikan dari penjabaran adalah pemfaktoran. Pemfaktoran kuadrat. Pemfaktoran itu tujuannya kebalikannya ini. Jadi, kalau tadi penjabaran itu membuka kurung. Sekarang dibalik. Sudah tidak ada kurungnya. Akan diberi kurung. Itu namanya pemfaktoran. Ya. Begitu. Jadi, ubahlah menjadi faktor. P kuadrat. Plus 3P minus 10. Menjadi P titik-tik angka berapa. P titik-tik angka berapa. Nah, caranya. Perhatikan. Tadi kita ingat. Angka ini. Kalau dijumlahkan. Itu dapat yang tengah. Kalau dikalikan dapat yang kanan. Maka, berapa angka yang 2 ini. 2 angka ini. Yaitu. 2 angka yang jika dikalikan. Menghasilkan minus 10. Jika dijumlahkan. Menghasilkan plus 3. Nah, berapa itu coba. 10 tidak ada lain. Pasti 5 kali 2 ya. Nah, tapi plus minnya. Perhatikan. Di sini kan plus. Berarti plusnya yang lebih besar. Jadi, angkanya itu ialah. Plus 5 dan minus 2. Dibalik boleh. Min 2 dan plus 5. Kenapa? Ini kali-kalikan. Coba dikalikan. Berapa? Min 10. Cocok. Kalau dijumlahkan. Berapa? Plus 3. Benar. Maka, pemfaktorannya adalah. P min 2 kali P plus 5. Begitu ya. Berikut sekali lagi. Faktorkan. K kuadrat plus 3 K min 28. Gimana tadi caranya? Diubah menjadi. K titik berapa. K titik berapa. Angka ini diperoleh dari. Dua angka. Yang jika dikalikan. Ketemu. Min 28. Tapi kalau dijumlahkan. Ketemu yang tengah. Plus 3. Jadi berapa itu angkanya? 28 itu tidak lain adalah. Plus 7 dengan min 4. Ya kan? Coba kali-kalikan. Min 28. Betul. Kalau dijumlahkan. Plus 3. Jadi pemfaktorannya adalah. K plus 7. Kali K min 4. Anak-anak. Ini kalau dibuka kurung. Dijabarkan lagi. Tentu balik lagi. Balik lagi ke kiri. Seperti ini. Begitu ya. Satu lagi. Yang C. Y kuadrat. Min 3 Y. Min 18. Difaktorkan. Berapa ini? Y. Titik-titik. Y titik-titik. Dipilih angka berapa kali berapa. Kalau dikalikan. Ketemu min 18. Kalau dijumlahkan. Ketemu yang tengah ya. Min 3. Berapa angkanya? 6 dengan 3. Betul. Tapi awas. Plus minnya. Min 6 dengan plus 3. Letak kiri kanannya boleh dibalik. Cuman. Tanda plus minnya gak boleh dibalik. Gak boleh. Plus 6 dengan min 3. Gak boleh. Karena plus 6 dengan min 3. Jadi plus 3 nanti. Gitu ya. Maka hasil pemfaktorannya adalah. Y min 6. Dalam burung. Kali Y plus 3. Gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.